Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan dan sampaikan mengenai informasi singkat dan cepat tentang waktu pencairan gaji ke-13 tahun anggaran 2024 Di sini Bapak Ibu, sumber artikel atau berita yang kami kutip dari Sumatra Express ID dengan judul resmi Inilah jadwal pencairan gaji ke-13 PNS dan P3K di daerah Kemendagini Minta Jangan Potong Dana Iuran Dibuat atau dipublikasikan hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 jam 10.07 waktu setempat oleh Rian Sumik Menizin kami bacakan sebagian dari beritanya Jakarta, Sumatra Express ID, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagini telah meliris surat keputusan TSK yang menetapkan pencairan gaji ke-13 bagi PNS dan P3K ISKA tersebut dengan nomor bisa dilihat di sini nomornya tentang THM dan gaji ke-13 yang keluar beberapa waktu lalu menegaskan bahwa pencairan gaji ke-13 dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau Pemda pada bulan Juni 2024 Jadi di sini dijadwalkan atau direncanakan waktunya pada bulan Juni mendatang Menurut isi ISKA tersebut gaji ke-13 tidak boleh dipotong dengan iyungan atau potongan lainnya sesuai dengan ketentuan pengundangan yang berlaku Gaji ke-13 terdiri gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum Jadi di sini Bapak Ibu untuk gaji ke-13 tidak ada potongan apapun baik itu iyungan atau potongan lainnya Ataupun potongan liar Sudah jelas aturan dan regulasinya Bapak Ibu terkait masalah gaji ke-13 Untuk komponennya apa saja gaji ke-13 ini yang berhak diterima PNS atau P3K Untuk yang bersumber berdasarkan APBN atau pusat biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan ataupun tunjangan umum, dan tunjangan kinerja Tunjangan kinerja di sini sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya Sedangkan untuk dananya yang bersumber dari APBD atau daerah Biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan perhatikan kemampuan kapasitas fiska daerah dan sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan disesuaikan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, ataupun kelas jabatannya disini catatannya dengan perhatikan kemampuan anggaran APBD di daerah masing-masing untuk tunjangan tambahan penghasilannya untuk dasar hukumnya Bapak Ibu THF dan gaji ke-13 ini sama pengaturan pemerintah norm 14 tahun 2024 yang telah lalu di dalam PP itu juga jelaskan Bapak Ibu untuk pencairkan gaji ke-13 paling cepat pada bulan Juni 2024 disini juga disebutkan dalam hal gaji ke-13 belum bisa dibayarkan atau dicayangkan maka setelah bulan Juni 2024 dibayarkannya ini saja informasinya bisa disampaikan pada sempatan singkat dan cepat kali ini semoga segera bisa terrealisasi untuk pencairkan gaji ke-13 di bulan Juni mendatang maaf jika dalam penyampaian atau pengkataan kami penyelesaian kami terdapat kesalahan atau kurangnya akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Sampai jumpa